Malam kayak gini nih, jadi waterfall yang ada batu-batu fosil, ada batu-batu kali, ada bungsainya ini, kalau malam bisa nyala. Kita di kota tapi dapet suasananya kayak di alam, kayak di hutan kan. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi intinya sekarang kita cuma nyantai, acara kebersamaan malam, makan bareng-bareng, ngobrol, mungkin ada kendala apa, biasanya saya nanya ke anak-anak ada masalah apa, apa yang mesti kita perbaiki. Nah kita sering biasanya ngumpul seperti ini. Nanti tempatnya bisa ganti-ganti, nanti kalau kolam pojok sana udah gede, itu nanti di depan kolam sana itu nanti saya kasih space seperti pelataran teras gitu besar juga. Jadi kita bisa lesehan nanti di depan kolam, di atas filternya, itu nanti intinya banyak tempat nongkrong asiklah. Nah buat teman-teman yang mungkin di Semarang atau sekitarnya atau bahkan luar kota, kalau mau mampir, mau ikut ngopi, nongkrong, silah turami, juga welcome sekali. Nanti bisa hubungin kontak dari Blazkoy Center. Nah ini udah pada kelaparan semua, yang merah juga kayaknya udah lapar ya, kita langsung aja makan ya. Ayo kita makan sama-sama ya. Si ukuran kecil-kecilan sudah mau selesai, dan semoga lancar semua sampai nanti project di Blazkoy Center yang kedua ini beres semua ya. Bu, bebas mau dimana boleh, tapi yang penting tetep jangan tangannya kena makanan kotoran terus masuk ke kolam gitu ya jangan. Jaga kebersihan. Yang penting nanti habis makan diberesin. Ini nggak harus di sini mau nongkrong di kolam sana tuh, ayo sana yang mau nongkrong. Biar teman-teman tahu kalau asiknya nongkrong di pinggir kolam, makan di pinggir kolam kayak apa. Itu seru-seruan. Yang mau di sini boleh, mau di gasibo sana juga boleh. Mau di tempat yang kita biasa free fly, lesehan juga bebas. Lesehan di sini juga bebas, luas. Makan dulu ya teman-teman ya, makan dulu ya. Nah aku tak ningin ya. Sini loh mah, enak mah. Makan sambil ngeliatin ikan. Nah ini kan tadi baru matang. Kalau malem kayak gini nih. Tadi waterfall yang ada batu-batu fosil, ada batu-batu kali, ada bungsainya ini. Kalau malem bisa nyala. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Ini sebenarnya hanya permainan lighting aja sih. Permainan lampu. Ya, yang penting supaya bisa kelihatan. Ini pun sebetulnya nanti masih ada beberapa revisi. Lampu utama yang putih ini kurang ke tengah. Nanti kita akan benerin. Terus nanti di sana juga aviary itu nanti atasnya ada lampu-lampu juga. Jadi kalau malem itu nyala. Burung pun dilihat. Malem pun tetap bisa kelihatan gitu kan. Nanti di sekitar situ. Ada terasnya juga. Itu di shoot aja tuh. Udah mulai fondasinya. Udah mulai dibangun yang untuk aviary. Sebelah aviary kesana. Nanti istri saya pengen bangun taman. Seperti kayak ada tomat. Ada mawar. Ada tanaman-tanaman lah intinya gitu. Lu gak bisa tanah atau semi? Gak tau lah. Itu istri lah. Biar ada kerjaan sedikit. Memang saat ini. Banyak pemerintahan ini. Pembangunan kolam ini di outdoor. Setelah terakhir ini. Kalau dulu. Mungkin sebelum pandemik saya banyak bikin kolam ini di indoor. Suasananya biasanya minimalis. Mediteran gitu. Kalau sekarang banyak konsep-konsep natural. Konsep-konsep yang alam. Nah ini seru kan. Bisa untuk nongkrong. Asik ya. Asik ya. Asik. Ya ngilangin stress. Nyantai. Kita di kota tapi dapet suasananya kayak di alam. Ya di hutan kan. Kamu sambil makan juga Nanti pingsan Ya terima kasih ya Intinya buat teman-teman semua Semua customer Blast Koi, Blast Bird Customer Blast Channel juga Yang sudah pakai jasa kita Baik untuk endorse, iklan dan segala macam Terus kemudian teman-teman dari Blast People Yang sudah setia menonton Terima kasih sekali udah mengikuti kita Dan kita juga senang sekali Terbuka kalau apabila ada inputan Masukan, kita sangat terbuka sekali Dan yang pasti jangan lupa Setiap video dari kita, like, komen, subscribe Mau komennya positif, mau komennya negatif Mau komennya bagus, memuji, mencelak Saya terima dengan senang hati semuanya Artinya itu sudah jadi perhatian khusus Buat kita, kita sudah terima kasih sekali Itu Pertus juga nih Ikan sudah mulai stabil Cepat ini Dibandingin kolam angka 8 Termasuk cepat ini Baru masuk tadi sore Ini sekarang sudah berenang-berenangnya Sudah di semua penjuru kolam Mantep ya Sudah langsung nyebar Langsung nyebar Sebetulnya sudah minta makan Tapi jangan dulu Paling nanti dua harian lagi lah Biar dia adaptasi sama air di kolam yang ini dulu Ya, begitu teman-teman Terima kasih sekali Sekali lagi yang sudah menonton Terus jaga kesehatan Sehat-sehat selalu Jaga kondisi Stay safe Bentar lagi kita akan masuk ke Masa puasa Dan sebentar lagi libur lebaran Buat teman-teman yang menjalankan Saya ucapkan selamat Menunaikan ibadah puasa Dan nantinya libur lebaran Ingat Tetap ada Protokol kesehatan Jaga jarak Stay safe Dan sehat selalu buat kita semua Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!